Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qasam mengatakan bahwa mereka telah secara intens melakukan serangan ke tentara Israel di Gaza Tengah. Bahkan menurut mereka telah banyak pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tewas dan setidaknya menderita luka-luka. Pengumuman tersebut diungkapkan oleh Brigade Al-Qasam pada Minggu 7 Januari 2024. Kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 milik mereka di distrik Burij. Kemudian dua terowongan yang berisi tujuh tentara Israel juga berhasil diledakan. Dilansir dari media Turki Anadolu Agency pada Senin 8 Januari 2024, Brigade Al-Qasam juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahatta di Kan Yonis dengan serangan mortir. Meski begitu, di sisi lain selama 24 jam terakhir korban tewas akibat serangan Israel di Gaza juga terus bertambah. Termasuk kabar soal terbunuhnya keluarga dua jurnalis Palestina. Mereka adalah Ahmad Al-Bata, seorang reporter dari media Al-Arabi yang berbasis di Qatar yang kehilangan ibu dan beberapa anggota keluarganya dalam satu serangan. Saluran berita terkait juga mengonfirmasi berita tersebut dengan mengunggah video saat Al-Bata mendengar berita tersebut melalui sambungan telepon. Saat itu dirinya tampak langsung ditenangkan oleh rekan-rekannya. Kemudian ada Samir Radi, seorang reporter saluran televisi Palestina yang juga kehilangan istri dan dua anaknya dalam serangan udara Israel. Sebuah tayangan video memperlihatkan dirinya memegang jenazah sang anak yang telah terbungkus kain putih. Adapun sebelumnya, serangan Israel juga telah menewaskan dua jurnalis Palestina yang bepergian dengan mobil pada Minggu 7 Januari 2024. Termasuk Hamzah Dahdo, putra dari Kepala Biro Al-Jazira di Gaza, Wael Dahdo. Sebagai informasi, sebelumnya diberitakan bahwa tentara IDF Israel telah melakukan penjarahan barang berharga di jalur Gaza selama agresi mereka di wilayah tersebut. IDF menjarah uang hingga artefak emas senilai sekitar 25 juta dolar atau senilai 388 miliar rupiah. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan mereka telah menerima puluhan kesaksian yang diberikan oleh penduduk jalur Gaza mengenai pencurian uang emas dan artefak yang diperkirakan mencapai 90 juta sekel atau 24,5 juta dolar selama 92 hari terakhir. Aksi pencurian tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pencurian di pos pemeriksaan seperti Jalan Salah Aldin di mana tentara IDF mencuri tas-tas milik para pengungsi yang pindah dari jalur Gaza utara ke selatan. Metode lain dilaporkan, IDF melakukan perampokan di rumah-rumah warga Palestina yang penghuninya diminta untuk mengungsi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.